Sekarang, saya akan berbagi tentang empat makhluk hidup. Di dalam Alkitab tercantung empat makhluk. Kita lihat, kita lihat, Wahyu 4. 第四章,我们看第六节 Ayatnam 第六节 第六节就是说 宝座前好像一个玻璃海 如同水晶 宝座中和宝座周围有四个佛物 前后片体都满了眼睛 这里记者,宝座的中间和周围有四个佛物 pada ayat ini santumkan dan dihadapan takta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takta itu dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang 那前后片体都满了眼睛 dan seluruh tubuh itu ada penuh dengan mata 这里记者的宝座 就是指着神的宝座 dan takta itu adalah takta Allah 那神的宝座 也就是真教会 takta Allah itu menunjukkan gereja sejati 圣灵所建立 圣灵充满同在的真教会 adalah gereja yang dipenuhi oleh Rok Kudus 神的宝座就在这里 dan didirikan oleh Rok Kudus disinilah takta Allah 那在找宝座中 有四个佛物 dan di takta itu ada empat makhluk 现在坐着的就是四佛物 ini lah empat makhluk ini 在宝座的周围 有四佛物 dan di sekeliling takta itu ada empat makhluk 等一下我们聚会完以后 大家回家就在宝座的周围 nanti bubar kebaktian kita akan keliling inilah takta 这个就是四佛物 empat makhluk 所以这里所记载的四佛物 就是指着我们 属灵的众信徒 empat makhluk ini menunjukkan jemaat-jemaat yang rohani 为什么叫属灵的呢 mengapa dikatakan jemaat yang rohani 因为它片体都满了眼睛 karena seluruh tubuhnya itu penuh dengan mata 一般属灵有几个眼睛 manusia punya berapa mata 只有这两个 hanya dua ini kan 当然是属灵的真信徒 tetapi jemaat yang benar rohani bahwa penuh dengan mata seluruh tubuhnya 眼睛要做什么 mata itu untuk apa ya 眼睛要看 yaitu untuk melihat 什么事情都看得清楚 kita melihat segala sesuatu dari mata 前面看得清楚 di depan mata 后面也看得清楚 di belakang juga bisa lihat 周围片体 上上下下 都看得清楚 sekeliling kita kita bisa melihat ada mata ini adalah jemaat rohani kita lihat 1 Korintus 2 1 Korintus 2 ayat 15 第二章十五节 1 Korintus 2 ayat 15 第二章十五节说 然而属血气的人 不领会 圣神圣灵的事 反倒以为于主 并且不能知道 因为这些事 唯有属灵的人 才能看透 十五节说 属灵的人 第二章十五节说 然而属血气的人 不领会 圣神圣灵的事 反倒以为于主 并且不能知道 因为这些事 唯有属灵的人 才能看透 十五节说 属灵的人 能看透万事 却没有一个人 能看透了他 di ayat 15 dikatakan tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain perkara Allah manusia manusia duniawi itu tidak tidak bisa mengerti pada umumnya kalau kita waktu mendengar khutbah ini tidak akan bisa dimengerti karena 属于 神的事情 唯有 属灵的人 才能 看透 perkara Allah itu hanyalah manusia rohani yang bisa memahami bahkan manusia rohani itu dapat menilai segala sesuatu 这个就是 遍体都 满了 眼睛 karena ia sendiri sepenuhnya tubuh sepenuhnya itu penuh mata 这样 我们就会了解 在 宝座 中 在 宝座 周围 的 这个 四个 佛物 遍体 都 满 眼睛 就是指着 我们 今天 圣灵 同在 属灵 的 真 信 土 maka makhluk yang penuh dengan mata di sekelilingnya itu itu karena adalah menunjukkan cemaat rohani yang penuh dengan rohani 那 这四个 佛物 到底 它的 长相 是怎么样 kita lihat bagaimana keempat makhluk itu makhluk hidup itu kita kembali melihat wahyu 第四章 接下来 就 第七节 第七节 我们看 这四佛物 它的 长相 第一个 佛物 像 狮子 第二个 佛物 像 牛 第三个 佛物 脸 像 人 sedangkan yang ketiga itu wajahnya itu seperti manusia yang keempat itu adalah seperti Raja Walik 这个 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 在 描写 我们 属灵的 真信徒 到底 是 怎么样 的 ini 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 menunjukkan sebenarnya jemaat yang rohani itu seperti apa akan dinyatakan ciri khasnya 第一个 yang yang kelima seperti singa jadi 我们 属灵的 真信徒 像 獅子 一样 jemaat rohani itu seperti singa singa itu adalah Raja binatang 他什么 都不怕 dia tidak takut apapun 虽然 魔鬼 像 吼叫 的 狮子 遍地 游行 但是 我们 这个 像 耶稣 的 独自 他是 狮子 之 王 tetapi Raja dari singa ini dia adalah Raja dari segala Raja dia dapat memenangkan dari Iblis seperti Tuhan Yesus mengatakan orang yang percaya kepadanya dapat dalam nama Tuhan Yesus mengusir Iblis jemaat yang seperti Iblis seperti singa bisa mengusir setan tidak takut apapun karena dia seperti Raja dari segala Raja kita lihat Wahyu lima Wahyu lima disini dicatatkan ayat 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 jadi jemaat yang seperti singa ini di ayat 9 dikatakan dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka metraj-metrajnya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi orang-orang yang telah dibeli oleh darah kudus Tuhan terbagai kan singa sebagai raja kita lihat jemaat-jemaat ini imannya begitu istimewa kuat seperti apa yang dikatakan oleh Paulus pada kisah para rasul 6 ayat 10 kita harus bersanerak pada Tuhan jadi orang yang kuat kokoh seperti singa bersanerak pada Tuhan harus menjadi raja singa yang kuat jemaatnya demikianlah yang seperti singa di gereja harus banyak jemaatnya seperti itu yang kuat jemaat yang kokoh kuat kita lihat makhluk yang kedua makhluk hidup yang kedua itu seperti lembu lembu kecil bukan yang besar jadi lembu yang kecil lembu kecil itu bisa berbuat apa lembu yang kuat itu bisa membajak tetapi anak lembu ini apapun tidak bisa dilakukan tapi anak lembu itu sangat disukai anak lembu itu tidak ditutupi mulutnya dia sangat bebas dia bisa lompat lompat ke sana sini dia bisa lompat lompat ke sana sini dia bisa lompat lompat ke sana sini kalau lompat lompat ke sana sini kalau lompat lompat ke sana sini kalau lompat ke sana sini apakah semua orang pernah menyaksykan anak lembu itu di rumput dia tidak diberkut dia tidak dia bebas 长大了以后 dia juga受kut tapi setelah dia dewasa maka dia akan di kekung itu yang kalau setelah dewasa anak lembu itu bersuka cita tidak dibatasi Jadi apa gunanya Anak lembu itu Anak lembu itu Paling disukai oleh Allah Tuhan Yesus pernah berkata Kepada murid-muridnya Kalian harus Berubah Menjadi seperti anak kecil Nah di surga itu Orang-orang seperti ini Coba kita lihat Anak-anak kecil Bukankah seperti anak lembu Mereka itu sangat bersuka cita Tidak membantah Tidak dikendalikan Alam memberikan mereka demikian Bebas Tidak ada kekhawatiran Jemaat seperti ini Seperti anak lembu Orang-orang menyukai Siapa yang suka Allah Yang memberikan kepada mereka Sifat asal seperti itu Adalah orang-orang Yang paling Paling sesuai Dengan kehendak Di dalam perjanjian lama Saya menemukan Jemaat yang seperti Anak lembu Yaitu Raja Raja Daod Raja 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 Daud itu Betapa Lutu Geksi Bukankah Dia Tidak tinggi Tubuhnya Han Kekai Namun Sangat Lutu waktu Samuel datang ke rumah Isai mau mengangkat raja dia mempunyai banyak sekali bersaudara pada waktu datang yang besar, tinggi Saul itu tinggi besar itu adalah anak pertama tapi Allah tidak menyukai sekarang yang mau diangkat adalah raja yang disukai oleh Allah dan Allah melihat anak-anak dari Isai Oh, Samuel一看到说 wah,这个老大出来 wah,这个好,这个好 waktu dia begitu melihat Samuel dia melihat, oh, yang ini 那神对他说 喂,这个,我没有这一群 这个我不喜欢 所以说,不喜欢 神对 Samuel说 不是这个,这个我不喜欢 Oh, Allah memberitahukan pada Samuel bukan ini yang aku suka manusia melihat dari rupa luar Oh, yang tinggi besar 那神看人 是看内心 namun yang dilihat Allah itu adalah hati apakah di hatinya itu yang menarik manusia setelah dewasa kehilangan hati anak kecil itu Allah tidak suka 你看,我们小孩到哪里去 大家说,好可爱 好可爱 coba kita lihat anak-anak lari ke sana kemari berjalan bergerak 为什么长大以后 就没有那么受欢迎 kenapa setelah dewasa tidak begitu menjadi lucu lagi sudah berubah 没有原始的 神放到的那样 天真可爱 tidak ada kelucuan yang asli dulu nah,像牛犊 就是像这样 nah, begitu lah anak lembu 这个神最喜欢 yang demikian yang disukai Allah 那神喜欢 做什么呢 Allah suka untuk apa dapat dipersembahkan kepada Allah jadi korban persembahan yang yang wangi 所以旧一时代 要献祭 神说 你要献 牛犊 一岁 一岁的牛犊 再大一点 我就不要 一岁 一岁的牛犊 像大卫一样 seperti Daud 大卫什么可爱呢 Daud, dimana lucunya dia itu sebenarnya seorang gembala pada waktu dia melihat wah, ini ada binatang buas datang dia waktu itu masih kecil dia adalah anak gembala dia tapi tidak takut kepada singa tidak takut kepada serigala dan dia pergi mengejar menangkapnya lalu dia pukul dengan dengan tangannya sampai mati dan untuk menyelamatkan domba-dombanya dia berani melakukan demikian karena dia tahu Allah berserka denganku apa yang aku takutkan dalam segala hal dia bersandar kepada Allah waktu dia diuber-uber oleh Saul terus sudah beberapa kali itu hampir saja dia terbunuh tapi pada akhirnya Saul meninggal dia boleh pulang bagaimana dia pulang dia berdoa kepada Tuhan Allah apakah dia boleh sekarang pulang Saul yang mau membunuhku itu sudah meninggal Tuhan apakah aku boleh pulang kita lihat kita lihat betapa hatinya itu sangat menarik dan Allah memberitahu kepada dia boleh engkau pulang lalu dia bertanya lagi kepada Allah aku pulang pulang kemana kemudian seperti anak kecil begitu lucu lalu Allah memberitahu padanya kembali ke Hebron dengan gembira dia kembali ke Hebron wah tidak tidak kembali ke Hebron kemudian Israel terus di sana di selamat di 等 wah waktu di Hebron itu orang-orang Israel mengambut dia dengan gembira Daud sudah kembali menjadi Raja kita disitulah menariknya si Daud ini dia tidak melakukan apa yang dia inginkan dia seperti anak kecil ada apa-apa semua dia bertanya dulu kepada orang tuanya bolehkah saya melakukan demikian oleh sebab itu Allah mengatakan Daud ini adalah orang yang disukai oleh Allah kerana dalam segala hal dia bersandar kepada Allah berdoa Gaud berkata Ya Tuhan Aku 愿意 按照 你的 旨意 Aku mau melakukannya menurut kehendakmu karena 你的 luyah 藏在 我 心 karena hukum hukum ada di dalam hatiku dia suka melakukan segala sesuatu itu menurut kehendak Allah jadi sama seperti anak-anak yang begitu polos maka Tuhan Yesus mengatakan bukanlah semua orang yang berseru Tuhan Tuhan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah hanyalah satu macam orang adalah orang yang melakukan kehendak anakku inilah seperti anak lembu inilah yang disukai oleh Allah kita harus menjadi korban persembahan yang dipersembahkan menjadi korban hidup apakah hari ini kita ini seperti anak lembu Paulus memberi nasihat kepada kita bahwa kita setiap jemaat harus seperti anak lembu kita lihat Roma 12 Roma su di 12 1 1 12章第一节 第一节说 所以弟兄们 我与神的慈悲 劝你们 将身体献上 当做佛际 是圣洁的 是神所喜悦的 终度不能做什么 但是神喜欢 献给神 今天我们 受洗重生之后 就成为牛犊 要将我们的身体 像牛犊一样 献给神 做佛际 是圣洁的 是神所喜悦的 那现在 献为佛际 是什么意思呢 做你们 如此 侍奉 是敌手 当然 当我们受洗之后 成为属 耶稣基督的人 就像牛犊一样 就是要 侍奉神 我们身体 侍奉神 荣耀神 后来 选择 就像牛犊一样 要 要 要 要 要 要 要 要 要 Seperti Raja Wali Kita lihat Burung Raja Wali itu Bisa mengembangkan sayapnya Dan sayapnya Kalau diturunkan Kalau sayapnya diturunkan Maka dia akan jatuh ke bawah Tapi dia terbang Tadinya dia di tanah Tetapi dalam kitab Yesaya Yang dikatakan Orang-orang yang menanti Allah itu Seperti apa? Seperti burung Raja Wali Yang mengembangkan sayapnya Dan terbang ke atas Terbang ke langit Di langit Setelah terbang ke sana Bagaimana? Dan dia mengembangkan sayapnya Tidak bergerak Burung waktu terbang Seperti itu bergerak Capek Tapi si Raja Wali ini Apakah dia capek? Tidak Karena dia begitu bebas Tidak lelah Burung ini Dia terbang Dan selamanya Tidak merasa lelah Orang yang demikian Mendapatkan kembali kekuatan Karena hidup dia Bersandar kepada Allah Tuhan Yesus mengatakan Barang siapa yang berlelah Bergeri lelah Bergeri lelah Oh kita sangat berat Kehidup kita Ya di dunia ini Banyak sekali penderitaan Karena kita terus Bergeri lelah Jadi kita seperti burung Raja Wali terbang Manusia di dunia ini Memikirkan Mau makan apa Mau pakai apa Sangat bergeri lelah Tapi kamu tidak perlu Orang dunia inilah Yang belum percaya Tuhan Yang memikirkan Sibuk memikirkan Mau makan apa Mau pakai apa Tetapi segala kebutuhan kita Tuhan tahu menyiapkannya Ya Hanya Mengembangkan sayap Kita bersuka cita Maka Tuhan Yesus mengatakan Barang siapa bergeri lelah Yang bergeban berat Datanglah kepada aku Maka aku akan memberikan Kelegaan Jadi sama seperti Raja Wali yang terbang Untuk menikmati Peristirahatan Ini adalah Jemaat yang Sesungguhnya Di dalam Yesus Kristus Jadi Tuhan Yesus mengatakan Janganlah kamu Menghawatirkan diri Mau makan apa Mau pakai apa Nah itu adalah Yang dipikirkan oleh Orang dunia Tetapi apa yang Kita butuhkan Tuhan tahu Asalkan Kita mempertahankan Kerajaannya Dan kebenarannya Kalau bersandar Kepada Allah Berdoa Maka semuanya Itu akan diberikan Tuhan Kepada mu Maka dalam Kitab Yesus mengatakan orang-orang ini akan mengembangkan saya mendapatkan kekuatan kembali dan dia akan terbang pergi yaitu jemaat yang bersander kepada Tuhan senantiasa suka cita Paulus seperti itu mari kita lihat Filipi 4 Filipi 4 ayat 10 di sini Paulus mengatakan aku sangat bersuka cita dalam Tuhan ayat 11 aku katakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan ya aku sudah belajar dan aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan atau kekurangan atau kekurangan Raja Wali setelah dia makan kenyang dia tidak harus bergerak dia mengandalkan apa dia mengandalkan apa dia mengandalkan di langit awan dan di atas itu tidak ada hambatan dia naik ke atas dan di situ ada udara lalu dia mengepakkan sayapnya dia diam saja dia tidak perlu bergerak dia hanya memutarkan tubuhnya begitu bebas begitu enak sangat suka cita menikmati peristirahatan jemaat yang bersandarkan Tuhan bersuka cita itu sama seperti Raja Wali puji syukur pada Tuhan hari ini kita sudah mengenai empat makhluk hidup kita coba pikirkan diri sendiri saya ini seperti siapa apakah seperti murid Tuhan anak Allah aku seperti siapa pada waktu kita ketemu dengan iblis apakah kita bisa seperti empat makhluk atau seperti tikus takut tidak takut kita seperti singa pada waktu melayani Allah kita seperti apa seperti anak lembu mempersembahkan segalanya aku mau melayani Allah aku mau melayani gereja seperti anak lembu anak lembu itu sangat memberi perhatian kepada jemaat sangat memberi perhatian kepada pekerjaan gereja melayani memberikan persembahan untuk melayani semua itulah seperti anak lembu dan ada satu hal lagi dan wajahnya seperti manusia dan siapa manusia itu manusia pertama Adam tapi Adam ini sudah berubah tidak seperti manusia seperti manusia apa seperti manusia berdosa kalau sudah menjadi manusia berdosa tidak seperti manusia lagi orang yang pertama manusia pertama itu adalah Yesus menjelma datang ke dalam dunia ini Yesus Kristus nah inilah seperti manusia manusia diciptakan berdasarkan rupa Allah ada rupa Allah barulah seperti Allah manusia itu adalah anak Allah yang diberkati oleh Allah apakah kita mirip Allah apakah kita ada sifat Allah 是不是蒙神似乎的 ada rupa Allah yang diberkati oleh Allah apabila iya itu seperti manusia mari kita lihat kisah para rasul lima maaf kejadian kejadian lima jadi kita mau seperti manusia kita mau seperti manusia ayat satu dan dua kejadian lima ayat satu dan dua dan disini dikatakan pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah dibuatnya dia menurut rupa Allah dan laki-laki dan perempuan diciptakannya dan yang kemudian ia menciptakan hawa jadi Allah memberkati mereka pada waktu mereka diciptakan kemudian mereka diciptakan sebagai manusia jadi sebagai manusia dia mempunyai dua syarat yaitu ada rupa Allah mong-sen-sifu kedua diberkati Allah nah itulah seperti manusia jadi第三个佛物 yang kita lihat yang keempat ini adalah wajahnya seperti manusia karena ada rupa Kristus Kristus itu menampilkan rupa Allah oleh sebab itu dikatakan wabila engkau melihat aku engkau melihat Bapak karena Yesus Kristus mempunyai rupa Allah hari ini kita apakah ada rupa Allah kita adalah yang diberkati oleh Allah kita adalah yang diberkati oleh Allah kita adalah anak Allah mengenal diri kita sendiri puji syukur pada Allah dan roh kudus membuat kita dapat mengerti kebenaran ini kita mengenal empat makhluk hidup kita mengenal seluruh jemaat mengenal diri sendiri puji syukur saya akan mengenal diri sendiri saya akan mengenal diri sendiri kita sampai di sini